Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk Pak Parika dan teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami buat mengenai presentasi HTML5 dan CSS3 Untuk anggotanya masih sama, ada saya Benediktus Rafael Morteviano Nigel, Mas Raja Aulia, dan Mas Yoris Dimas Langsung saja kita masuk ke penjelasannya Pertama kita mulai dengan mengenal dari HTML5 sendiri Apa sih HTML5 itu? HTML5 sendiri merupakan versi dari HTML yang paling terbaru dalam penggunaannya untuk membuat suatu website Nah, terus apa sih yang membedakan HTML5 dengan HTML? Nah, dalam penggunaan grafis sendiri, penggunaan grafis vektor pada HTML hanya menggunakan Flash, VML, dan Silverlight Sedangkan HTML5 itu dapat mendukung juga SVG, Canvas, dan grafis vektor virtual lainnya Nah, terus yang membedakan yang kedua adalah untuk menyimpan cache, sementara HTML5 menggunakan database SQL sedangkan pada HTML hanya menggunakan cache dari browser itu tersendiri Kemudian, lanjut yang ketiga Perbedaannya adalah pada HTML5, JavaScript dapat berjalan di web browser Sedangkan pada HTML hanya memungkinkan JavaScript berjalan di thread antarmuka web browser Kemudian, yang keempat adalah Beberapa elemen itu telah dihapus dari HTML5 Jadi, beberapa elemen yang ada di HTML itu dihapus pada HTML5 Beberapa diantaranya adalah Isindex, NoFrames, Akronim, Uplet, BaseFont, Dir, Font, Frame, Frameset, Bug, Center, Strike, dan PP Nah, kemudian kita akan membahas apa sih kelebihan atau keuntungan dari menggunakan HTML5 Nah, kelebihannya beberapa Di antaranya, yang pertama Pengerjaan dalam membuat suatu web menjadi lebih efisien Dikarenakan beberapa fitur yang telah dikembangkan oleh pihak developer Seperti yang tadi telah dijelaskan, ada beberapa penambahan Nah, terus habis itu Yang kedua, kreator akan memiliki banyak kesempatan untuk memasukkan media-media yang mereka butuhkan Untuk menunjang website yang mereka miliki atau yang sedang mereka kembangkan Beberapa tag diantaranya akan kami bahas dalam membahasan tekniknya Lanjut Yang ketiga, selain media, kreator memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan Atau membuat website yang mereka sedang kembangkan Karena banyak fitur dan elemen baru yang ditambahkan oleh pihak developer Kemudian yang keempat, pembuatan versi mobile pada sebuah website dapat dilakukan menjadi lebih mudah Dikarenakan HTML5 memberikan dukungan untuk perangkat mobile dengan jauh lebih sederhana Setelah ini kita akan masuk membahas dengan tag-tag yang ada pada HTML Nah, tag pada HTML sendiri itu secara struktur itu memiliki struktur yang sama dengan HTML sebelumnya Akan tetapi terdapat penambahan tag dan atribut terhadap HTML5 Langsung saja kita masuk Nah, yang pertama yang akan kami bahas adalah tag video pada HTML Seperti namanya, tag video ini merupakan tag yang digunakan user untuk memasukkan suatu video ke dalam website dalam HTML5 Penulisan dari tag ini adalah video langsung secara gamblang Dan memiliki atribut dalamnya berupa source yang digunakan untuk menemukan data video yang ingin kita masukkan ke dalam website Jadi, ini hampir sama seperti IMG yang ada pada HTML Akan tetapi ini kegunaannya bukan untuk menambahkan foto, tapi menambahkan video Tapi kurang lebih untuk source-nya itu hampir sama Jadi, SRC terus kita melokasikan data file yang ingin kita gunakan Entah itu bisa video atau fotonya Lanjut Nah, pada tag video, di dalam tag video ini terdapat beberapa atribut Di antaranya, controls attribute yang digunakan untuk mengontrol video Seperti kita dapat menggunakannya untuk play, pause, dan mengatur volume pada video Kemudian width yang digunakan untuk mengatur lebar Terus height yang kita dapat gunakan untuk mengatur tinggi dari video tersebut Kemudian ada autoplay yang kita gunakan untuk menjalankan video secara otomatis Dan ada mute untuk mengheningkan video Jadi, autoplay dan mute ini jika kita gunakan atributnya Jadi, pada saat pengunjung itu masuk ke dalam suatu halaman web Nanti video akan otomatis berjalan Dan kalau misalnya kita memasukkan mute Nanti videonya itu akan kita mute Jadi, user atau pengunjung harus secara mandiri untuk menggunakan audionya Lanjut, di tag video ini Dia juga memiliki beberapa format yang dapat dimainkan di dalam website Seperti ada format mp4, webm, dan ogg Akan tetapi, tidak semua browser dapat menjalankan semua format video Oleh karenanya, kita perlu mencari terlebih dahulu browser mana saja yang dapat menjalankan format video yang kita inginkan Lanjut Selanjutnya, kita masuk ke tag audio Nah, tag audio ini adalah tag yang digunakan untuk menjalankan file audio di dalam website Tag ini dituliskan dengan tulisan audio secara gamblang sama seperti video Dan sama seperti tag video Tag ini memerlukan tag source di dalamnya untuk menemukan file audio yang ingin kita gunakan kepada website kita Hampir sama juga seperti tag video Tag audio ini memiliki beberapa atribut Di antaranya, controls untuk mengontrol audio Seperti play, pause, dan mengatur form audio Kemudian ada mute untuk menghendinkan audio dan juga autoplay Nah, sama seperti tag video Tag audio juga memiliki beberapa format yang dapat didukung Di antaranya mp4, ogg, dan wav Akan tetapi, sama juga seperti video Untuk format audio ini, tidak semua browser dapat mendukungnya Oleh karena itu, kita perlu mengecek terlebih dahulu kompabilitas browser dengan format audio yang akan kita gunakan dalam website kita Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lanjutan tag-tag dari HTML5 Dan yang sekarang kita akan membahas tentang tag strukturalnya Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi Bahwa tag struktural pada HTML5 itu sebenarnya masih jadinya dengan HTML5 Tapi dengan penambahan variasi nama Yang akhirnya bisa memudahkan developer untuk memperoleh Membedakan di saat source code-nya banyak Seperti yang kita lihat di sini Kalau misalnya pada HTML5 sebelumnya Apapun jenisnya itu Kita mengelompokkannya kita menggunakan div Baru setelah itu kita membedakannya dengan ID Nanti baru header atau yang lainnya Kita lanjut ke setelahnya Nah kalau di HTML5 ini kita bisa menggunakan header sendiri tanpa harus menggunakan div ID Nah jadi header bisa kita gunakan untuk posisi header di mana ini berfungsi untuk header dari sebuah website Jadi kita bisa tahu nih kalau header ini berarti sudah pasti header tanpa perlu kita lihat div ID nya Setelah itu nav navigation Nah sama seperti header kasusnya Awalnya itu div itu harus ada apa namanya Nav itu harusnya div ID Nah setelah ini kita sudah bisa menggunakannya langsung navigation langsung Otomatis halaman navigasi seperti yang kita lihat di hasil HTML5 ini Ini kita bisa mengklasifikasikan sendiri sebagai nav Jadi kita ingin untuk developer untuk membedakan Selanjutnya main Nah main ini biasanya tag yang digunakan untuk membefinisikan bagian utama dari dokumen HTML5 Jadi dalam suatu dokumen besar gitu dalam suatu halaman Yang ibarat konten-konten yang utama-utama Yang tidak termasuk header itu masuk pada bagian main Saya lanjut Nah di dalam main tadi Kita bisa membagi jika dalam web ini banyak yang kita masukkan Kita bisa membaginya dalam bentuk section-section Nah section ini biasanya digunakan untuk menentakkan konten Setelah header dan sebuah filter Nah itu untuk di dalam yang main Lanjut Ini contoh implementasi main dan section Jadi seluruhnya ini semuanya bisa kita anggap sebagai main Jadi isi utri halaman tersebut Nah tapi ini terbagi menjadi tiga section Nah seperti itu Nah setelah kita membahas section Di dalamnya lagi ada yang namanya artikel Jadi artikel ini biasanya Untuk menempatkan entry-independens dalam swap block, matbella, ringkasan, dan sebagainya Biasanya terletak di dalamnya Jadi ini untuk Biasanya paragraf tunggal Atau artikel tunggal Dari berbagai artikel yang ada di dalam satu halaman Dari berbagai section Ini akan menjadi artikel yang berdiri sendiri Itu di dalamnya section Setelah itu puter Setelah tadi kita juga ada header Sekarang kita ada puter Biasanya dalam web-web perusahaan itu Puter ini Seperti copyright Seperti itu Atau mungkin Jika web-web besar itu Biasanya juga ada Frequently expressed Terus untuk contact person Itu biasanya juga Kita taruh puter Nah ini cuma ini Contoh lebih simpelnya Jadi ini biasanya ada di bawah Sepolah thread Nah setelah kita membahas Strukturnya Strukturalnya Kita sekarang akan membahas Punci tag HTML lain Yang lebih mendetail Seperti yang sekarang ini C-caption Tag C-caption pada HTML5 Itu digunakan untuk mengatur caption Untuk elemen gambar Atau figur pada sebuah dokumen Seperti contohnya ini Dalam sebuah gambar ini Kita bisa menambahkan Tulisan di bawahnya Entah dalam tulisan biasa Ataupun link Ataupun sebuah paragraf Nah itu dengan cara kita Men-satu Agar tidak terpisah Dalam Satu Satu text figure Terus figure Habis itu Di dalamnya kita ada Seperti biasa IMJ Search Terus Kita juga bisa Sangat terukuran Gambarnya Setelah itu di bawahnya Sebelum kita menutup dengan Slash figure Kita bisa memasukkan Tag C-caption Untuk masukkan captionnya Dengan begini kita bisa Grouping tulisan ini Dengan gambarnya Tanpa perlu susah membedakan Bisa dilanjut Nah setelah itu Ada yang namanya dialog Dialog Tag dialog ini digunakan Untuk merepresentasikan Ketak dialog yang akan muncul Untuk mendapatkan Perhatian dan interaksi Dengan user Nah jika kita menggunakan Tag dialog Seperti ini Dalam Misalnya kita nulis Ini website pun Terus kita ada dialog Ada dialog Otomatis akan ada border Dan padding Yang Yang otomatis di dunia itu Biasanya digunakan Pada pop-up Jika kita sudah Sampai ke tahap Development pada java Javascript Kita akan menggunakan Pop-up seperti ini Yang menggunakan tag dialog Bisa dilanjut Nah selanjutnya ada Summary Summary itu menampilkan Dan menyembunyikan Sebuah blog yang berisi Sebuah informasi Atau additional paragraph Jadi ini seperti ringkasan kan Summary Jadi Kita pertama harus Masukkannya dalam Tag details Nah di dalam tag details ini Kita masukkan tag summary Untuk Apa ya Ini buat summary-nya Ringkasannya Nah Setelah summary Kita menambahkan Tag Paragraph Untuk Tag Apa untuk Kalimat Atau paragraph Yang kita sembunyikan Jadi kita harus Kita harus Mengklik Yang ada di Summary-nya terlebih dahulu Untuk mengeluarkan Ini Biasanya digunakan Jika kita dalam Paragraph yang rumit Kita perlu Ringkasan Ringkasan ini Agar jika Tidak terbuka semuanya Kalau terbuka semuanya Pasti akan Sangat rumit Dilihat Dilihat Workshitenya Ini Seharusnya Tag input Pada HTML5 Nah Sekarang kita Masuk ke tag input Tag input pada HTML5 itu Sekarang yang baru Dari Dibanding HTML HTML Sebenarnya itu Ada 13 macam Input field Kita Kita bahas Beberapa Selanjut Yang pertama Search Nah ini untuk Melakukan pencarian Pada website Seperti yang Sudah ada Contohnya ini Kita menggunakan Input Type search Name search Nah Otomatis Kita langsung Muncul seperti ini Pada HTML-nya Dan biasanya Ini akan Menyimpan Rewire Apa yang Sudah kita cari Seperti itu Selanjut Nah setelah itu Input email Masih sama Sebenarnya Seperti Search Cuman kita disini Ada name Email required Jadi disini Hanya bisa di input Jika email Jika Yang tidak di input Email Biasanya akan Simbul Notifikasi Bahwa Harus masukkan email Setelah itu Kita bisa masukkan Tanggal Dengan kita input I dari Start date Terus Kita ambil Minimalnya Minimal ini Untuk tanggal mulainya Jadi tanggal Paling awal Yang bisa kita ambil Dan max ini Untuk tanggal Paling akhir Yang bisa kita ambil Untuk data nya Nah Ini akan Otomatis muncul Pilihan tanggal Seperti ini Setelah itu Yang akan kita bahas Terakhir Adalah Color Jadi ini Untuk input Warna dari Color Valid Jadi Jika kita input ID Color In Color Type Color Itu akan langsung Memunculkan Seperti ini Jika kita Menggunakan HTML5 Jadi kita bisa Nge-pick Color Dengan lebih mudah Nah tadi Kita lanjut Nah Dari Pembahasan tadi Itu sangat Menunjukkan Bahwa HTML5 Itu Jauh lebih Memudahkan Developer Daripada Menggunakan HTML Biasa Dengan Serba Otomatisnya Nah Tapi Permasalahannya Di HTML5 Ini tidak Semua Browser Support Jadi kita Bisa menggunakan Website Canayus.com Ini Untuk kita Ngecek Disini bisa Ngecek HTML Maupun CSS Misalnya Kita menggunakan Summary Summary Text summary Nah Itu Apakah Di browser Yang kita gunakan Itu sudah Compatible Apakah Support Nah Biasanya Mayoritas Yang sudah Support Yang selalu Support Itu Google Chrome Sedangkan Untuk Seperti Opera Dan Safari Dan Itu Masih Perlu Timbangan Dari Segi Update Dari Segi Versinya Seperti Itu Sekian Dari saya Untuk Text tentang HTML Selanjutnya Dilejutkan Dengan Semen saya Dalam Pembahasan CSS Sekarang Kita akan Masuki CSS 3 Next Jadi Apa itu CSS 3 CSS 3 Itu adalah CSS versi terbaru Yang dikembangkan oleh W3C Tujuan Kembangannya Menjadi CSS 3 Ini Agar dapat Mendukung Pergembangan Teknologi Website Yang semakin Besar Jadi Biar bisa Ngingbangin Pergembangan HTML5 Juga Selanjutnya Kelebihan Ini Jadi Kelebihannya CSS 3 Dibanding CSS Biasa Itu Sudah mendukung Banyak efek Yang dapat Digunakan CSS 3 Juga Lebih Hemat Bandwidth Walaupun Tampilannya Interaktif Sama Dinamis Untuk Seperti Untuk Ukuran Website Dengan CSS 3 Kita Pilih Font Yang Garus Dari Website Font Next Ini Perbedaan Antara CSS Yang lama Dan CSS 3 Jadi Dalam CSS 3 Itu Ada Perkembangan Baru Yaitu Transform Transisi Animasi Dan Animasi Transform Itu Fitur Yang Memungkinkan Kita Untuk Membuat Translate Rotate Scale 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 Transisi Untuk Mengatur Derasi Dari Transisi Suatu Elemen Dan Yang Terakhir Ada Animasi Itu Untuk Membuat Animasi Jadi Kita Bisa Buat Animasi Tanpa Menggunakan JavaScript Sama Flash Next Yang Yang Pertama Ada Rounded Corner Jadi Kalau Di CSS 3 Ini Kita Bisa Membuat Yang Awalnya Berbentuk Rectangle Atau Persegi Shapenya Itu Kita Bisa Rubah Jadi Ringkaran Gini Itu Caranya Pake Border Radius Jadi Disini Ada 4 Yaitu 10 PX Ini Tiap Satu 10 PX Itu Mewakilkan Satu Sudut Jadi Disini Ada 4 Sudut Semuanya Jadi 10 PX Next Next Yang Kedua Ada Gradient 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 Itu Gradasi Atau Penggambungan Dari Beberapa Warna Ada Dua Gradient Di CSS 3 Ini Yaitu Gradient Linear Dan Radial Gradient Ini Contohnya Yang Atas Ada Linear Gradient Bisa Dilihat Ini Ada Warna Merah Dan Jujuh Yang Menyatu Dan Yang Bawah Ada Radial Gradient Disini Ada Tiga Warna Yaitu Merah Kuning Dan Hijau Next Selanjutnya Ada Shadow Jadi Kadang-kadang Kita Butuh Kayak Shadow Agar Tampilan HTML Lebih Terlihat Di Hidup Jadi Disini Kan Ada Empat Empat Ukuran Itu Yang Ukuran Pertama Itu Untuk Menentukan Tinggi Atau Rendahnya Bayangan Terus Yang Kedua Itu Untuk Ngatur Kayak Jarak Kiri Ke Kanannya Jadi Jadi Misalnya Itu 20px Positif Jadi Kalau Itu Positif Dia akan Bayang Ke kanan Sedangkan Kalau negatif Akan ke kiri Lalu Lalu yang Yang ketiga Ada Ketebalan Atau Radius Bayangannya Sini Sini Kita Buat 40px Bayangannya Menjadi Seperti Itu Lalu Yang Terakhir Ada Warna Bayangan Yaitu Merah Warnanya Next Lalu Selanjutnya Ada Translate Translate Itu Salah Satu Metode Dari Transform Yang Tadi Jadi Fungsinya Translate Ini Untuk Memindahkan Element Dan Mentukan Posisinya Dengan Memberikan Nilai Pada Parameter X Untuk Garis Horizontal Dan Y Untuk Garis Vertikal Contohnya Disini Untuk Kotak Satu Ini Tidak Menggunakan Transform Translate Sedangkan Yang Kotak Dua Ini Menggunakan Transform Translate 50 Untuk Horizontal Dan 100 Untuk Garis Vertikal Jadi Sedikit Ke Bawah Kanan Next One Selanjutnya Ada Scale 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 Salt kotak yang satunya tidak menggunakan scale dan yang kotak dua ini menggunakan scale bisa dinex lalu ada scale scale juga merupakan salah satu metode dari transform scale ini digunakan untuk mengiringkan elemen dengan mengatur tiap nilai pada sumbu X dan Y X nya untuk sumbu vertikal dan Y X nya horizontal dan Y nya untuk sumbu vertikal jadi disini ada contoh kita miringkan 30 derajat dan 20 derajat untuk Y nya bisa dilihat jadi miring seperti itu lalu ada rotate rotate ini juga merupakan metode dari transform fungsinya untuk memutar elemen jadi untuk menggunakan rotate ini kita dapat memberikan nilai derajat putarnya contohnya disini kita gunakan rotate 30 degri atau 30 derajat maka objeknya akan miring sedikit ke kanan 30 derajat yang terakhir ada matrix matrix ini adalah salah satu metode terakhir dari transform yaitu gabungan dari transform yang tadi yaitu rotate, scale, dan scale sekaligus disini contohnya ada transform matrix 1, 2 ini rotate yang 1, 1 ini scale dan 5,4 ini scale jadi bisa dilihat hasilnya seperti itu lalu selanjutnya ada transisi yaitu untuk mengatur derasi efek yang kita terapkan pada elemen jadi di transisi sendiri itu ada ada is, linear is in, is out, is in out, dan cubic phaser efek transisi tadi itu disebut dengan transisi timing function contohnya bisa dilihat ini ada yang pertama kalau kotaknya gak diarahin mouse dan yang kedua ini kotaknya ketika diarahin oleh mouse akan melebar ke kanan sebesar 300 piksel next one yang terakhir ada animasi jadi ini animasi kita gak usah pakai javascript ataupun flash tapi kita harus menggunakan keyframe untuk membuat animasi dalam CSS 3 keyframe adalah fungsi untuk mendefinisikan animasi dalam subilement terdapat kondisi awal dan akhir dalam keyframe contohnya disini ada kotak yang awalnya berwarna biru namun ketika websitenya di reload kotak ini akan berubah menjadi merah transisi animasinya selama 2 detik untuk border ini akan dijelaskan oleh teman saya oke untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan yang ada di CSS 3 yang tidak didapat pada CSS 2 dalam hal ini ada 3 bentuk yang pertama border yang kedua background yang ketiga text nah sebelumnya apa itu bentar bentar sebelumnya apa itu border nah border adalah garis tepi pada suatu bentuk kalau misalnya dilihat di judulnya ini saya kasih motif kayak emas dan warna bunga-bunga nah bunga-bunga inilah atau garis-garis tepi dalam kotak inilah yang disebut border next nah di dalam CSS 3 ini ada update terbaru setidaknya ada 3 update terbaru yakni border color yang kedua border image yang ketiga border radius next nah ini adalah contoh bentuk border color dimana di bordernya kita dapat memberikan efek warna pada border yang kita buat jadi kalau di CSS sebelumnya itu kita hanya garis hitam tapi di CSS 3 kita bisa memberikan efek warna dalam hal ini bisa dilihat di contohnya ada efek warna merah pada kotak yang dibuat lalu yang kedua ada border image di border image itu update-an juga dari border color dimana di border color hanya diberi warna di border image itu kita bisa menambahkan efek corak atau gambar yang kita inginkan bisa dilihat di contohnya juga jadi itu ada sebuah kotak lalu di bordernya itu ada corak kayak ketubat dan bunderan itu salah satu contoh bentuk border image lalu yang ketiga adalah border radius dimana yang border radius ini efeknya itu bisa membuat sisi pojok-pocok dari sebuah kotak itu bisa melangkung jadi kita bisa lebih fleksibel dan lebih beragam style next nah jadi ada tiga border ini dan kita bisa lihat contoh sintaksnya di border color ini sintaksnya seperti yang dituliskan border strip color lalu diberi keterangan blue, red, yellow jadi kan di sebuah kotak itu ada empat sisi nah jadi masing-masing warna ini merepresentasikan setiap sisi dari awal itu urutannya dari top lalu ke right lalu ke left lalu ke bottom lalu ke left jadi tulisan blue, red, yellow itu merepresentasikan tiga sisi itu kalau misalkan kita menginginkan tiga sisi aja yang berwarna ya cuma ditulis tiga sisi jadi misalnya blue blue ini merepresentasikan sisi yang atas red itu merepresentasikan sisi yang kanan yellow itu merepresentasikan sisi yang bawah dan yang sisi sebelah kiri dibiarkan gitu lalu untuk border image nah untuk border image sintaksnya seperti itu bisa dilihat yang dibawahnya border image tiga dua url border.bng jadi kita masukkan atau kita linkkan gambar yang kita ingin masukkan di border dalam hal ini gambarnya itu kita mau buat apa namanya apakah sisinya itu tegak atau agak sedikit melingkar lalu untuk border radius untuk sintaksnya seperti biasa tiga dua kan ada empat sisi jadi kalau misalkan ingin apa namanya ingin dua sisi aja yang dibuat agak melingkar ya cuma ditulis dua sisi kalau mau empat-empatnya ditulis empat-empatnya jadi gitu lalu next lalu udah background dalam CSS3 next nah di CSS3 ini sebenarnya ada tiga upgrade-an background yang pertama background origin atau tata letak background lalu yang kedua ada background size atau ukuran dalam background yang ketika ada multi-tool background jadi di mana di CSS3 ini kita bisa memiliki dua atau beberapa atau beberapa style dalam backgroundnya next next nah untuk background origin jadi di mana kita di CSS3 ini di wadahnya untuk lebih dimudahkan dalam menata letakkan backgroundnya jadi bisa dilihat di contohnya itu kita bisa buat padding kita bisa buat isi kontennya itu diletakkan di mana atau kita mau tempatkan isi artikelnya di pojok kiri atau kita buat di tengah nah di CSS3 ini di wadah di wadahi dengan lebih lebih gampang lalu yang kedua di background size jadi di mana di CSS3 ini kita bisa membentuk atau membuat background sesuai yang kita inginkan jadi misalnya kita nggak mau semua semua gambar atau semua space yang di web itu kita buat background ya tinggal di tinggal di atur aja jadi bisa nggak semua size di dalam web itu kita kasih background lalu yang ketiga ada yang namanya multiple background bisa juga di contohnya jadi kita bisa membuat dua atau tiga atau lebih apa namanya style background yang kita inginkan kalau dalam hal contoh ini ada ada 5 warna untuk dijadikan warna dalam background next kita lanjut ke syntaxnya nah untuk syntaxnya ini jadi kita bisa untuk yang background origin kita bisa menentukan padding boxnya lalu border boxnya kita buat border ini berapa bisa lalu untuk konten boxnya kita mau apa namanya tempatkan di tengah atau di pojok kanan atau di pojok kiri ada di inisial dan mengharif lalu untuk background size-nya untuk syntaxnya seperti di contoh pertama-tama kita sisipkan backgroundnya dengan memberi link memberi link ke URL-nya mountain.jpg jadi pertama kita save dulu gambarnya lalu kita kita panggil di syntaxnya link kedua background repeat nah ini untuk menentukan apakah kita mau merepeat backgroundnya jadi misalkan webnya itu 100x100 pixel kita mau buat 75 pixel aja nah apakah sisanya itu kita mau repeat background yang sama atau enggak kalau dalam hal ini no repeat jadi cuma satu background itu aja atau dalam hal ini gambar mountain.jpg aja yang dijadikan background nah yang lebih lalu ke background size-nya jadi kita mau buat background size-nya berapa persen aja kalau dalam hal ini ada 75% dan 50% jadi tidak 100% semuanya tertentu background hanya 75% dan 50% halaman pada webnya aja lalu yang ketiga syntax untuk multiple background jadi yang pertama-tama kita panggil dulu gambarnya lalu kita tentukan sisi mana aja yang mau kita tempel dalam hal ini ada dua jadi kita bisa bebas menempel gambar di dalam background yang kita inginkan next yang ketiga ada text effect dalam CSS3 text effect itu jadi kita bisa membuat text lebih menarik atau bisa tertata dengan rapi sedangnya ada dua update-an dalam CSS3 ini yang pertama text shadow dan yang kedua ada text overflow text shadow seperti bahasanya bayangan jadi kita bisa membuat bayangan dalam kita bisa membuat bayangan pada text yang kita buat untuk contohnya seperti yang ada di gambar di sebelah diri jadi di mana kita bisa menulis dan membuat bayangan pada text yang kita tulis itu yang kedua ada text overflow apa itu text overflow jadi ketika kita mau membuat suatu tulisan dalam suatu border atau suatu kota kan terkadang tulisan kita itu melebihi kota nah terkadang kita itu tidak ingin kalau tulisan kita yang panjang itu melebihi kota nah text overflow ini yang posibilitas ini jadi kalau dilihat di contohnya ada tulisan jadi sebenarnya ini tulisannya masih panjang nah tapi karena bordernya hanya sampai sini tulisan itu dihilangkan kayak disembunyikan gitu disembunyikan dalam balik bordernya nah tujuan text overflow itu itu jadi untuk menyembunyikan text agar tidak melebihi sisi garis batasnya gitu untuk simpaksnya di next slide nah untuk text itu jadi simpaksnya ada empat yang pertama kita tentukan offset x atau garis horizontalnya jadi kita mau offset berapa pixel ke garis linear pixelnya dan yang kedua kita mau tarik berapa pixel dari garis vertikalnya lalu yang kedua kita mau buat ngeblurnya itu sejauh berapa pixel juga lalu yang keempat kita tentukan waranya jadi kita mau bayangannya itu warna apa warna hitam kah atau warna putih kah atau warna merah kah sesuai yang user inginkan lalu yang kedua untuk untuk sintaks text overflow seperti yang ditulis div.a lalu di dalamnya dikasih tulisan white space no grab overflow t2 itu hidden jadi kalau misalkan ada tulisan-tulisan yang melebihi atau megalis batas seperti yang border itu yang tadi di contohnya itu kata-katanya akan terhiden atau tersembunyikan secara otomatis dalam presentasi kali ini kita memiliki lima daftar pusaka atau lima sumber yang kita dapatkan untuk mempresentasikan presentasi kita pada hari ini yang pertama dari www.wtgschool.com yang kedua hp2p.myworldtechnology.blogspot.com yang ketiga dari www.malangmalas.com yang keempat www.ostinar.co.id dan yang kelima www.haddanalima.com jadi kami juga berterima kasih kepada lima web ini telah membantu kami juga dalam menambah ilmu kami dan juga dalam membantu kami untuk menyusun presentasi pada siang hari ini untuk lebih kurangnya dari kelompok kami kami minta maaf sekian yang dapat kami berempat sampaikan semoga ada hal yang bermanfaat yang dapat siap dari presentasi kali ini akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih demikian presentasi yang dapat kami berikan mohon maaf bila misalnya terjadi kebanyakan kesalahan baik dalam pengungkapan maupun materi yang telah kami berikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati